Apa yang mau diapakan oleh pihak terkait? Terima kasih Yang Mulia. Saya mau, kami mau minta penjelasan dari Bawaslu berkaitan dengan mekanisme yang ada khususnya terhadap adanya temuan atau pengaduan terhadap DPKTB. Kalau kita melihat fungsi Bawaslu sebagai institusi pengawasan bahwa ada dua instrumen yang dipakai oleh Bawaslu di dalam melihat setiap tahapan penyelenggaran pemilu yang pertama adalah laporan tadi atau temuan kalau ada temuan ataupun laporan terhadap satu peristiwa bagaimana mekanisme yang ditempuh oleh Bawaslu dalam kerangka untuk sampai pada kesimpulan sehingga memunculkan rekomendasi sampai pada kesimpulan memunculkan rekomendasi. Ini satu contoh misalnya tadi di daerah Jakarta Utara tiba-tiba muncul rekomendasi 5.800 TPS untuk dilakukan PSU berdasarkan rekomendasi PANWAS misalnya, PANWAS Kabupaten. Terjemahan dari rekomendasi Bawaslu itu kemudian diterjemahkan sebagai wujud tidak saja melakukan verifikasi terhadap temuan itu tetapi lebih jauh. Nah, pemahaman kita tentang soal bagaimana mekanisme kerja pada saat Bawaslu sebelum memunculkan rekomendasi ada proses yang namanya penelitian terhadap masalah itu terhadap satu masalah sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu jika ada temuan berkaitan dengan pelanggaran administratif itu baru bisa dilaksanakan, saudara laksanakan. Kalau tidak, maka unsur pelanggarannya bisa terpenuhi. Nah, untuk itu kami mohon penjelasan Bawaslu sehingga sampai pada kesimpulan sebeda-beda besar. Karena limitasi waktu, kalau kita lihat sejak temuan itu lima hari yang mulia. Lima hari sejak temuan itu kemudian Bawaslu dapat memberikan satu rekomendasi terhadap satu masalah baik yang bersifat administratif. Saya kira ini perlu penjelasan kepada kita semua untuk bisa kita meletakkan posisi apakah memang harus hanya cukup dengan satu surat kemudian tanpa ada satu proses penelitian yang panjang sehingga sampai pada kesimpulan itu. Itu yang kami mohon penjelasan dari Bawaslu, Yang Mulia. Terima kasih. Atau begini saja ya, buat secara tertulis saja dulu nanti setelah kau tidak jelas nanti kita tanya bersama-sama. Jadi semua, semua memerlukan ini. Termohon memerlukan, pemohon juga hakim. Jadi bagaimana sih sampai keluarnya rekomendasi begitu lah kira-kira prosedurnya. Buatkan secara tertulis, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya? Sedikit, khusus DPKTB kami akan lakukan itu tapi saya akan jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana prosedur penanganan pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran baik yang dilaporkan maupun yang kami temukan ada dua hal yang selalu kami lakukan. Apabila laporan itu atau dugaan pelanggaran itu berakibat pada hasil pemilu maka yang pertama sekali adalah melakukan tindakan korektif yang kami rekomendasikan kepada KPU. Tindakan korektif. Apa tindakan korektifnya tentu terkait dengan bagaimana kasusnya. Lalu yang kedua adalah penegakan hukum dalam rangka penjatuhan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran. Khusus di KPKTB, saya kira memang kami membutuhkan waktu untuk memberikan penjelasan soal ini. Tapi secara umum begitu penanganan pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, kita tunggu saja dulu. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Baik, pemirsaan saksi... Ijen yang mulia, satu lagi dari kolega kami yang mulia. Satu pertanyaan. Kepada siapa? Kepada saksi pihak terkait atas nama Yohanes Kristofel Saduk. Hanya satu pertanyaan saja yang mulia. Iya, terakhir ya. Terakhir yang mulia. Tadi saudara Yohanes Kristofel mencerita ada permasalahan di TPS 27 Keluaran Baru Kecamatan Pasir Bung. Saya ingin bertanya berapa jumlah DPKTB di TPS tersebut dan berapa hasil polen suara masing-masing pasangan calon? Tadi sudah katanya. Sudah dijelasin tadi. Iya. TPS 27 Keluaran Kecamatan Pasir Bung. Oh, TPS 27. Iya, silakan. Suara... DPKTB ini dulu, Pak Pak. DPKTB ini saja ya. 65. Terus perolehan suara setelah PSU? Perolehan suara nomor 1, 534, nomor 2, 20. Nomor 2, 20. Ini ada perubahan dari perolehan suara sebelum PSU? Tidak ada, Pak. TPS 27 tadi? Ini tidak ada PSU yang mulia. Ini hanya pengecekan yang tadi, yang mulia. Iya, iya. Oh. Oke, cukup. Jadi, ini yang beberapa hal yang kita temukan juga. Kita ingin juga menyampaikan, tingginya DPKTB ini bukan, tidak ada korelasi menguntungkan pasangan nomor 2. Itu yang mulia. Nanti masing-masing kesimpulan. Terima kasih. Cukup, cukup, cukup dulu lah, ya. Yang mulia, saya minta satu. Cukup, cukup lah, ya. Udah ini, jadi udah malam ini ya. Tadi pagi, nanti lama-lama kita capek. Baik. Jadi, sidang pemeriksa saksi malam ini selesai, sampai kepada saksi pihak terkait. Selanjutnya besok, kita akan mulai sidang pukul 9, ya. Untuk kembali mendengarkan 25 orang saksi dari pemohon. Ya, nanti langsung saksi termohon, ya. Dan juga pihak terkait. Mudah-mudahan sudah selesai semua 75 orang besok. Kalau penyelasannya saksinya pihak terkait cepat, tapi kalau masuk kepada termohon untuk panjang urusannya. Ada yang video conference? Ada. Tidak ada, ya. Tidak ada. Baik. Soalnya kalau video conference harus disiapkan dulu di sana, ya. Supaya tidak seperti tadi. Satu lagi, Yang Mulia, kami ingin mendapat penjelasan. Apakah sesudah besok kita mengakhiri, menghabiskan seluruh saksi-saksi yang tidak kita hadirkan? Kenapa? Belum tentu, bisa masih putar lagi. Baik. Karena kami ingin juga mengetahui, apakah juga akan diberikan kesempatan kesempatan untuk menghadirkan ahli, Yang Mulia. Masih bisa, masih bisa. Terakhir, tadi sudah kita jadwal, ya. Terima kasih. Hari Jumat. Baik. Ini Yang Mulia, untuk sedikit penegasan saja, saksi dari pihak terkait, hari rebuh kami ajukan, Yang Mulia. Atau besok? Besok 50, Yang Mulia. Siapkan saja dulu. Kalau dapat besok, kita selesaikan besok. Tapi kalau enggak, nunggu seperti saksi pengohon tadi sampai sore. Jadi, ya. Iya, nanti kita lihatlah. Ya, kita lihat besok. Baik. Sekali lagi, sidang dilanjutkan besok, hari Selasa 12 Agustus 2014, pukul 9, dengan acara pemeriksaan saksi. Dengan demikian, sidang hari ini selesai, dan sidang dinyatakan ditutup. Hadirin timohon berdiri, Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi, meninggalkan ruang persidangan. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Hadirin, yang kami hormati, demikianlah persidangan, hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014, untuk perkara perselisihan, hasil pemilihan, Presiden dan Tumakil Presiden, tahun 2014 telah selesai. Sidang lanjutan, akan dilaksanakan, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, pukul 9, waktu Indonesia, bagian Barat. Terima kasih. Ya itulah tadi, sidang sengketa Pilpres, dengan agenda pemeriksaan saksi, dari Capres nomor urut 2, ada lebih dari 20 saksi, yang dihadirkan pada hari ini, dan sidang baru saja ditutup, dan akan dilanjutkan, pada esok hari, selasa pukul 9, waktu Indonesia Barat, dan akan berangkat, masih beragendakan, pemeriksaan saksi, dan akan melanjutkan, rencana dari 75 saksi, yang direncanakan. Ya itulah tadi, special report, dan, ya kami akan kembali, dengan program lainnya, sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.